Orang kaya masuk ke dalam toko dan mengeluarkan jam tangan Rolex. Kemudian ingin melakukan barter dengan makanan. Pemilik toko berkata ini tidak laku. Tanpa ragu orang kaya itu langsung mengeluarkan kunci mobil Pajero. Akhirnya pemilik toko marah dan menyuruhnya pergi. Setelah terjadi pemadaman listrik global, jalan-jalan dipenuhi oleh mobil mewah yang kini tidak memiliki nilai. Makanan dan air menjadi lebih berharga dari apapun. Lalu pria ini masuk ke dalam toko dan berkata ingin melakukan barter. Mereka mengeluarkan botol air. Dengan begitu mereka mendapatkan sebuah sepeda dan sekarung beras. Di perjalanan mereka menyaksikan orang-orang yang sedang bermigrasi ke desa. Setelah itu mereka hanya bisa beristirahat di pinggir jalan. Karena tidak menemukan hotel yang buka. Keesokan harinya keluarga ini melanjutkan perjalanan mereka. Terlihat beberapa ibu-ibu memberikan jasa untuk melewati terowongan. Namun sang ayah memutuskan untuk tidak menggunakan jasa mereka. Namun begitu mereka berada di dalam terowongan. Mereka mengalami kesulitan karena terdapat banyak mobil dan terlalu gelap. Hingga akhirnya mereka menggunakan jasa mereka dengan bayaran sebotol air.